kita mulai materi hari ini dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim baiklah kali ini kita akan memulai pembelajaran Komet Bantun di minggu pertama ya minggu perdana di bulan Agustus pada malam ini kita akan belajar tentang pengembangan metodologi penelitian dalam mengembangkan media pembelajaran yang memiliki kualitas dan legalitas kali ini akan dibawakan oleh narasumber kita yaitu Butantida Taharo dosen STIT dan sebelum kita memulai acara kali ini kita akan diberikan sambutan oleh ketua dari dosen STIT sebelum memulai acara ketua dosen STIT ini adalah beliau ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak sekali karena beliau ini juga seorang anggota caleg ya Bu Linda ya buat aku lupa beliau dari Provinsi Banten kebetulannya mewakili Provinsi Banten juga gitu kan selanjutnya untuk menyikat waktu waktu dari tempat kami persihkan kepada Bu Linda Muliawati mungkin ini Bu suaranya Bu Linda ya 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 sudah terdengar sudah Bu baik terima kasih ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya ya izin saya memperkenalkan diri dulu saya sangat senang bisa bekerja sama ya dengan Komet Banten salam kenal untuk Pak Arijal Mohaimin Yunus ya kemudian tadi Bapak menyebutkan bahwa Ibu Citra sebagai pembina salam hormat Ibu kemudian disini sepertinya banyak nih ya tim dari Komet mudah-mudahan saya tidak salah menyebut termasuk Ibu Niken kemudian ada Ibu Ika ya kemudian ada Ibu Nur Yuliani dan tak lupa pula ya yang saya hormati ada Ibu Tantik sebagai narasumber dan Ibu Niken sebagai moderator juga ada rekan-rekan baik itu dari sepertinya seluruh Nusantara ya Pak ya meskipun perwakilan-perwakilan hadir disini kemudian ada sipitas akademika dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Mohamad Tardian Alhamdulillah pada malam hari ini kami diberikan kesempatan ya oleh Komet Banten untuk berkolaborasi mudah-mudahan tidak hanya sampai disini tetapi ke depan kita bisa menggali materi-materi yang memang cocok ya khususnya karena di kami memang jurusannya itu ada Piaud ada MPI dan juga ada PGMI ya Pak Yunus saya rasa memang materi ini cocok sekali untuk teman-teman yang berada di SMP pada malam hari ini Bu Tantik akan membedah akan membedah terkait dengan bagaimana seorang akademisi mengembangkan metode pembelajaran melalui riset ya melalui riset dan ini dia diimplementasikan ataupun sama teman-teman ya di lapangan khususnya para guru nah kalau para guru untuk mengembangkan media pembelajaran itu bisa melalui PTK ya mungkin nanti ke depan Pak Yunus kita bisa berbagi dengan teman-teman ya untuk teman-teman guru terkait dengan PTK baik itu secara pengalaman ya maupun memang bisa diaplikasikan langsung ya karena mungkin bagi teman-teman yang PTK dan PNS ini sangat dibutuhkan untuk kenaikan pangkat tapi malam hari ini sebagai pengantar ya sebagai pengantar nanti Bu Tantik akan menyampaikan dari sisi akademisi ya dari sisi akademisi dalam bentuk R&D yang nantinya akan menghasilkan produk seperti itu baik untuk menyingkat waktu saya tidak akan berlama-lama biar nanti teman-teman disini juga diskusi ya bisa diskusi kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang tidak akan sia-sia ya pertemuan malam ini tetapi ada ilmu yang bisa dibawa pulang demikian terima kasih mohon maaf topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas ujangan singkatnya oleh Bu Linda singkat tapi padat mudah-mudahan teman-teman bisa semua mengambil hikmah dari pelajaran pada malam ini selanjutnya apa sambutan juga dari pembina komed kita yaitu bisa dibakitkan oleh Bu Wafa atau Bu Cir Citra barangkali silakan Bu Citra Bu Wafa atau Bu Citra Bu Citra silakan Bu Citra ada Bu Citra tidak ada baik kalau ya mungkin Bu Citra sedang apa sholat ya baik Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pertama-tama Alhamdulillah puji syukur ya bahwa pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk bertolabul ilmi bersama STIT ya Ibu Tantik Toharo terima kasih juga kepada Ibu Linda Muliawati yang sudah berkenan hadir di acara Komet Banten ini kepada Pak Rizal sebagai koordinator yang luar biasa ya dan Bu Niken juga Ranger-Ranger Komet Banten semua Bu Citra sebagai mitra juga saya dengan Bu Citra di sini sebagai pembina Komet Banten ya tapi membina orang-orang hebat ini ya oke Alhamdulillah ya pada hari ini kita akan belajar dan akan di kupas tuntas oleh Ibu Tantik mengenai media pembelajaran yang bisa dieksplorasi ya oleh guru-guru semua sehingga media pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai apa instrumen ya instrumen untuk untuk kita ya dalam mengembangkan diri kita guru dalam research ya dimana di dalam PTK kan biasanya hanya korelasi antara evaluasi belajar atau motivasi belajar kalau sekarang dengan adanya pembelajaran malam hari ini kita bisa menambahkan untuk menambah wawasan kita ya di dalam penulisan baik itu best practice PTK ya maupun untuk persiapan PPG nanti dikembangkan media pembelajaran ya sehingga media pembelajaran ini bisa dijadikan sebuah tulisan ya dan juga sebagai alat untuk guru-guru semua dalam pengembangan pembelajaran itu sendiri ya terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan ini ya dipersilahkan kepada Bu Tantik Bunikan terima kasih ya selamat belajar semuanya salam kenal semuanya ya wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Bu Wafa atas sambutan pada malam ini kami juga senang juga telah diterimanya STT Muhammad untuk bergabung dengan Komet Banten dan kami juga sangat salut sekali ternyata memang inilah baru muncul beberapa orang-orang hebat yang di daerah Banten di STT banyak sekalipun kayak Bu Hintangan sebagai perwakilan calon DPR aku enggak tahu namanya Bu Linda maaf dari provinsi Beliau mewakili provinsi Banten kebetulan lalu juga ada di sini ada Bu Tanti Beliau juga dari daerah Banten juga ada Pamuklis juga dari Serang beberapa teman-teman kami Alhamdulillah kali ini dipertemukan dengan beberapa orang-orang hebat di Banten juga bertemu dengan Pak Rijal itu kayaknya mungkin hal yang sangat luar biasa di tahun ini selanjutnya kesambutan dari Ketua Koordinator Pak Rijal ada yang ingin disampaikan karena Pak Rijal dalam perjalanan kami mohon maaf baiklah kita mulai acara inti yaitu dari narasumber kita yaitu Bu Tantik Toharo beliau ini adalah dosen di STI Muhammad Mardiana dan selanjutnya beliau juga pernah mengajar di dosen STI Nida Ewa Adabi Parung Panjang Bogor dan juga sebagai pendidik di SMK Karya Bangsa Nusantara Tanggerang dan juga pendidik di STI Nurul Hidayah Serang waduh banyak banget Bu Tantik bisa ya ngebagi waktunya beliau ternyata seorang ini ya pejuang pendidikan sangat hebat sekali baiklah tanpa memperpanjang waktu lagi kita akan memulai pembelajaran pada malam ini yang akan disampaikan oleh Bu Tantik tentang metode penelitian waktu dan tempat kami persilahkan terima kasih Bu Diken saya mulai dengan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu salam kenal juga untuk para Bapak dan Ibu yang Alhamdulillah ini untuk usianya sepertinya jauh dari saya mudah-mudahan dengan usia saya yang terhitung di bawah Bapak Ibu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu untuk malam ini saya akan men-share sedikit ilmu yang saya punya berkaitan dengan pengembangan metodologi penelitian mungkin dari segi aspek pendidikan untuk guru-guru yang P3K dan seterusnya lebih konsentrasi kepada PTK kenapa saya mengkaji RND nah RND ini ternyata jenis penelitian yang sangat mendukung pengembangan media pembelajaran mungkin saya akan kupas lebih lanjut sebelumnya akan saya share dulu PPT yang telah saya buat untuk tema malam ini saya akan membahas atau mengkaji berkaitan dengan pengembangan metodologi penelitian dalam mengembangkan media pembelajaran yang memiliki kualitas dan legalitas media pembelajaran itu bukan hanya salah satu hal yang dianggap sepele karena media pembelajaran ini akan membantu seorang pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran dan didukung dengan kurikulum yang sekarang digunakan adalah kurikulum merdeka sehingga media pembelajaran lebih diutamakan atau lebih harus dieksplor lagi oleh seorang pendidik maupun ini sedikit banyaknya ada mahasiswa saya juga harus mengetahui tentang media pembelajaran dan apa fungsi media pembelajaran dalam tema kali ini yaitu pengembangan metodologi penelitian dalam mengembangkan media pembelajaran yang memiliki kualitas dan legalitas bapak ibu mahasiswa ataupun rekan-rekan pendidik pasti sering membuat media pembelajaran sekarang membuat media pembelajaran itu sangat mudah kenapa karena banyak aplikasi aplikasi yang mendukung pembuatan media pembelajaran baik itu dalam playstore maupun harus menggunakan laptop dalam penerapannya ada pun yang berbayar maupun yang gratis sekarang sangat mendukung ditambah dengan adanya covid itu perkembangan media pembelajaran yang berbasis digital itu sangat meningkat tambah lagi dengan mudahnya kita mengakses jaringan internet sehingga ketika siswa kita atau peserta didik kita ingin belajar mereka akan mudah menerapkan apa sih yang menjadi kebutuhannya misalkan mereka kesulitan dalam mata pelajaran matematika maka yang harus mereka cari adalah konten konten ataupun video-video pembelajaran yang berkaitan dengan matematika nah itu adalah salah satu kemudahannya tapi kita sadari bahwa di Indonesia ini masih belum sempurna dalam artian jaringan internetnya banyak pelosok-pelosok yang dimana mereka itu tertinggal karena jaringan internetnya yang kurang nah disinilah pentingnya pengembangan metodologi penelitian ini akan membantu seorang pendidik meng-crosscheck yang ada di lapangan jadi walaupun mereka tidak ada internet mereka tetap bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya karena tidak dipungkiri dari rumah saya aja jaraknya satu jam atau satu jam setengah itu sudah saya lakukan riset waktu tesis dan memang mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah yaitu berupa tablet dan tabletnya itu didiamkan aja selama satu tahun posisinya itu waktu itu belum adanya COVID nah ditambah lagi dengan COVID ditambah mereka tidak sekolah dan makin menumpuk aset ini kan dari pemerintah untuk membantu seorang pendidik tapi karena pendidiknya kurang mengetahui teknologi dan mereka mansetnya itu mengetahui kalau misalkan media pembelajaran berbasis teknologi itu ya harus yang konek internet nah itulah pentingnya riset jadi kita tahu kalau misalkan kita risetnya di tempat yang kota ya itu biasa saja ya tidak ada yang istimewa tapi kalau misalkan kita riset di tempat yang pelosok kemampuan kita ataupun sedikit ilmu kita itu ternyata sangat berharga untuk mereka jadi saya harapkan kepada mahasiswa saya ya terutama mahasiswa yang disini yang bergabung coba kalian kembangkan dan kalian riset itu di daerah-daerah terpencil sehingga akan membantu seorang pendidik dalam mengembangkan media pembelajaran ya nah sebelum membahas tentang R&D saya berikan konsep dulu tentang metodologi penelitian yang biasa kita gunakan ini mungkin ya dari bapak ibu guru juga ya yang sebagai orang pendidik yang sudah lulus S1 otomatis pernah melakukan riset atau penelitian ternyata dalam dunia pendidikan itu yang umum dipakai yaitu PTK ada lagi kuanti kuali R&D kenapa R&D waktu dulu itu enggak booming kenapa karena R&D itu baru digunakan dalam dunia akademisi perkuliahan itu harus kita tahu ya munculnya R&D itu bukan langsung dalam ranah dunia pendidikan bapak ibu guru jadi R&D itu munculnya adalah dalam ranah industri kalau kuanti kuali mungkin kita udah tahu ya dalam dunia pendidikan tapi R&D ini untuk pendidik-pendidik yang usianya sudah sepuh otomatis mereka itu apa sih R&D gitu ya memang baru R&D itu gitu R&D itu ya diterapkan untuk dunia industri untuk pengembangan industri seiring perkembangan zaman R&D ini mulai diterapkan dalam dunia pendidikan nah itu asal mulanya adanya R&D untuk konsep R&D dia sangat berbeda dengan metodologi penelitian lainnya kalau kita berbicara PTK maka kita akan berbicara sikop penelitian oke itu mungkin ada yang ini ya belum di mute mohon maaf untuk di mute dulu mungkin bunikan dibantu untuk ya saya lanjutkan ya kalau untuk berbicara PTK itu pasti akan kita berbicara tentang siklus ya siklus siklus 1 siklus 2 dan siklusnya itu tidak terpatok sampai 2 bisa sampai berapa sampai nilainya itu betul-betul maksimal seharusnya tapi dalam dunia akademisi biasanya sampai siklus 2 sudah di stop apabila sudah memenuhi kriteria dari bab 3 nya ya karena kan dalam bab 3 itu sudah ada planning atau ada perencanaan suksesnya itu sampai dapat nilai apa minimal kriterianya biasanya seperti itu nah itu untuk PTK dan kita berbicara kuali kalau kuali itu kan dia lebih kepada argumentasi misalkan ada suatu problem nah disitu kita masukkan teori-teori yang mendukung dengan problem tersebut dan kita curhatkan atau kita tuangkan isi hati kita tuangkan pemikiran kita berkaitan dengan problem tersebut dan dijadikanlah suatu hasil penelitian itu kalau untuk kuali sedangkan kalau untuk kuali pasti akan adanya perbandingan kelas atau disebut dengan kelas kontrol dan kelas eksperimen kalau RND letaknya di mana RND itu kalau kita analisis di dalam penelitian RND itu akan menggambungkan tentang kuali dan kuanti bedanya apa kalau kita berbicara kuanti itu pasti akan berbicara dengan perhitungan dan SPSS kalau dalam RND yang dimasukkannya itu adalah semi-kuanti jadi dia hanya sebagian kecil perhitungannya bisa berupa persentase ataupun hasil angket yang digunakan itu untuk RND kita lihat tentang pengembangan metodologi penelitian riset and development adalah kegiatan yang di apa ini terhalang maaf sebentar yang dilakukan oleh suatu perusahaan saat perusahaan tersebut sedang melakukan inovasi nah inovasi berarti kita melakukan inovasi jadi kalau berbicara RND ibu dan bapak jangan kebingungan oh kalau inovasi berarti ibu kita harus memulai dari nol tidak RND itu bisa kita mengembangkan apa yang sudah ada dan kita kembangkan lagi dieksplore lagi karena media itu akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman juga ya nah terus metodologi penelitian pengembangan ini digunakan untuk menghasilkan produk jadi keunggulan RND ibu ketika kita membuat media kalau berbicara dengan PTK atau kuanti kita tidak perlu adanya tim ahli karena cukup si peneliti saja kalau misalkan kita terjun ke lapangan dan hasilnya kurang sempurna maka akan ada repisi dengan alat evaluasi setelah diperbaiki kita langsung ke lapangan lagi dan bila hasilnya sudah oke maka penelitian cukup sampai situ atau memang hasilnya seperti itu beda dengan RND kalau RND adalah proses pembuatan medianya itu diulik karena dalam pembuatan RND itu ada tiga komponen ahli biasanya digunakan adalah ahli media ahli materi dan ahli bahasa kalau misalkan bapak ibu dalam tingkatannya dalam pembuatan sedang mengejar S1 maka minimal yang menjadi tim ahli itu adalah satu tingkat di kita berarti S2 kalau kitanya S2 S3 atau profesor apakah cukup satu orang nah kalau berbicara idealis maka tim ahli itu minimal tiga maksimalnya bisa dua sampai tiga kalau misalkan kita berbicara dua dua ahli dalam satu komponen misalkan dalam tentang ahli bahasa maka harus ada enam karena itu ada tiga komponen ahli dan berbeda-beda dan dalam penentuan ahli ini bapak ibu harus tahu kalau misalkan dalam penentuan ahli ini harus sesuai dengan apa yang kita sedang lakukan atau riset yang sedang kita lakukan kebanyakan dalam penelitian R&D itu mahasiswa ataupun umum juga boleh ya kalau misalkan kita untuk mencoba misalkan bapak ibu guru saya pengen melakukan riset R&D karena saya ingin media yang saya buat akan disebarluaskan misalkan gitu ya silahkan gitu tapi kita harus melihat dulu kalau untuk ahli bahasa biasanya itu digunakan adalah basicnya bahasa Indonesia misalkan dosen bahasa Indonesia ahli bahasa Indonesia ahli bahasa itu yang digunakan kalau misalkan ahli media bukan berarti itu hanya sekedar guru berarti dia harus ahlinya yaitu tentang TP yaitu teknologi pendidikan atau teknologi pembelajarannya jadi gak sembarangan terus kalau misalkan ahli materi berarti disesuaikan kalau misalkan ibu atau bapak di jenjang SD maka cari dosen ataupun praktisi yaitu dalam bidang jenjang yang sama berarti kalau TK yang Pak U basicnya yang PGTK atau yang lainnya kalau misalkan SD berarti PGMI atau PGSD seperti itu kalau misalkan basicnya adalah IPA maka ahli IPA baik itu IPA murni silahkan atau IPA berkaitan dengan bidang pendidikan karena IPA juga ada yang murni ada yang bidang pendidikan bisa sama halnya dengan sosiologi ada sosiologi murni dan pendidikan itu sekilas info perbandingan dan keunggulan RND mungkin ada kelemahan-kelemahan juga yang ditemukan dalam setiap penelitian itu pasti kita temukan nah tujuannya apa sih kita mempelajari pengembangan research and development ini yaitu untuk menjembatani kesenjangan antara sesuatu yang terjadi dalam penelitian pendidikan dan praktik pendidikan jadi kita berharap ketika kita melakukan research ini kita menciptakan suatu media pembelajaran yang dapat digunakan tidak hanya lokal karena kita ingin media ini bisa digunakan untuk semuanya untuk semua wilayah ya karena ketika kita ingin membuat media pembelajaran yang baik maka harus dilakukan secara akademisi juga nah ini 10 tahap RND RND itu ada Tiagarazan atau biasa kita sebut Pordi terus ada Board and Goal biasanya ini adalah 2 model penelitian RND yang biasa kita terapkan kalau seorang pendidik jangan merasa karena saya dituntutnya Bu itu kita PTK RND nggak penting-penting banget deh kalau kita belajar tentang RND takutnya mindsetnya seperti itu ya Bapak Ibu jangan khawatir kenapa karena dalam riset ini kita akan menciptakan suatu media pembelajaran yang memiliki kualitas dan legalitas ketika kita berbicara kualitas maka harus ada upaya yang lebih untuk menciptakan media pembelajaran tersebut upaya apa ya ini dilakukan dengan menggunakan riset nah riset ini bisa Ibu nanti gunakan untuk pembuatan jural untuk dijadikan haki nanti yaitu hak cipta intelektual kita ya sebelum itu saya bahas dulu tentang 10 komponen yaitu Board and Goal ini adalah 10 langkah nah nanti kita akan kupas karena ini banyak ahli juga yang mengupas sedemikian rupa sehingga dipersempit langkahnya jadi kita bisa menggunakan yang 3 langkah yang 7 langkah yang 5 langkah idealnya ini adalah 10 bu kalau misalkan 3 langkah 7 langkah dan 5 langkah berarti itu tidak oke ya tidak karena langkah-langkah ini sudah ada dalam jurnal dan memang sudah teruji oleh ahli jadi kalau misalkan kita pacuannya ke jurnal apalagi kita bukanya disinta maka legalitasnya akan baik kalau misalkan Ibu searching mengambil jurnal-jurnal yang bukan disinta maka itu patut dicurigai kenapa karena jurnal yang bukan disinta biasanya mereka itu hanya mengupload atau mengunggah jurnal tapi dia belum terhitung nilainya atau belum dikatakan baik karena sinta itu ketika ingin diupload itu membutuhkan proses yang panjang itu berkaitan dengan jurnal itu harus kita tahu ini adalah 10 yang pertama adalah langkah pertama itu potensi dan masalah ini sudah umum PTK juga ada kita datang kesekolahan crosscheck mau itu observasi mau wawancara ataupun kita mengajukan angket potensi dan masalah berarti kita mencari atau menggali suatu masalah karena penelitian tidak terlepas adalah orang-orang yang mencari masalah terus yang kedua ini pengumpulan data kalau berbicara pengumpulan data berarti kita sudah ada poin yang akan kita bahas sehingga kita mengumpulkan data sebagai bukti bahwa disitu terjadinya permasalahan disini dilanjut dengan adanya desain produk ibu dan bapak guru ataupun rekan-rekan mahasiswa ketika berbicara desain produk ini berarti ibu sudah mempola mau bikin apa ya saya media apa yang saya gunakan apakah saya audio atau visual atau basicnya audio visual nah itu sudah didesain sudah mulai dibuat nah setelah kita buat nah kita validasikan validasinya ini ke siapa bu nah validasi ini kita lakukan ke tim ahli yang sebelumnya sudah saya bahas ahli media ahli materi dan ahli bahasa karena setiap jenjang pendidikan SD PAU SMP SMA itu pola bahasanya sangat berbeda jauh ya jadi tidak asal ketik kita bikin kita print out kita bagikan ke anak-anak tidak karena itu harus ada tahapan-tahapannya juga ya setelah itu uji coba pemakaian dalam uji coba pemakaian ini bapak ibu tidak langsung ke beberapa sekolahan kita harus ada patokannya dulu misalkan uji coba pemakaian pertama saya lakukan di dua sekolahan atau kita lakukan di satu gugus sekolahan untuk uji coba yang selanjutnya yang produk baru kita lakukan misalkan dalam satu kecamatan kayak gitu ya kalau bu kayak gitu kayaknya berat banget ya kayaknya RND nah bisa dipersempit lagi misalkan buniken buniken pengen nih saya coba berarti buniken coba uji coba pemakaiannya itu adalah ke sekolahan buniken dan teman buniken berarti pakai dua sekolahan untuk populasi selanjutnya baru harus lebih dari dua sekolahan ya setelah itu uji coba pemakaian mis eksempelnya dua sekolahan direvisi revisinya itu gimana bu berarti dari hasil anak anak ketika menerapkan media ibu dan bapak guru hasilnya gimana signifikan atau belum kalau belum maka perlu diperbaiki kalau diperbaiki berarti gimana ya berarti cari kekurangannya nah tapi tidak balik lagi ke ahli karena ahli itu pada saat validasi desainnya ya tidak balik lagi ke ahli setelah itu uji coba produk karena kita sudah diperbaiki karena kan dalam validasi desain itu kan kita ketiga ahli sudah aman ini kan ke lapangan karena kan di lapangan dengan ahli pasti akan ada perbedaannya walaupun berapa persen karena kan kita melihat kondisi anak karena wilayah tertentu pasti berbeda uji coba produk lagi nah ini populitasnya populitasnya itu sudah lumayan luas ya bisa libas sekolahan gitu ataupun satu gugus ya setelah itu direvisi lagi setelah direvisi kita perbaiki nah repisi desainnya repisi produk dan produksi masal ini sangat panjang urutannya mungkin kalau mahasiswa itu dalam satu semester nggak bakalan kelar karena produksi masal itu berarti kita udah sebar luaskan nah jangan khawatir kalau seorang pendidik ataupun mahasiswa kita tidak perlu sampai 10 tahap ini kalau waktunya kurung waktu 4 bulan ya efektif untuk penelitian itu tidak cukup gitu mungkin satu semester full di lapangan itu baru bisa sampai 10 tahap itu nah saya akan bahas 10 langkah itu dipersimpit lagi menjadi 3 langkah nanti baru yang 5 langkah dan apa perbedaannya 3 langkah 5 langkah dan 7 langkah apa ini boleh digunakan ya tentu boleh karena kita dalam pembuatan penelitian itu kita harus perlu yang namanya jurnal atau buku pendukung yang digunakan yang pertama itu analisis kebutuhan ini lebih simple sebetulnya ya bu ya analisis kebutuhan berarti kita cukup survei kesekolahan datang tanyakan dan minta datanya kita minta nilai anak dari beberapa mata pelajaran yang kurang nah setelah itu pengembangan produk atau perencanaan dan pengembangan produk awal nah disini ibu sudah mulai perencanaan jadi tahap yang kedua itu disingkat yang sebelumnya ada 10 dari satu ini langsung kita lari ketiga gitu nah pengembangan produk perencanaan dan pengembangan produk awal ini masih desain pertama kita buat produknya kita buat perencanaannya konsep sketsa ya kalau kita lukis itu bikin sketsanya gitu ya nah setelah itu kita lari lagi ke yang poin ketiga validasi produk lapangan nah ini validasi produk lapangan itu ada uji lapangan awal repisi uji lapangan awal uji lapangan luas repisi uji lapangan luas dan uji efektivitas jadi validasi produk lapangan ini langsung jadi langsung kita tahapnya yaitu lapangan awal langsung kita repisi langsung terus di yang tempat yang lebih luas nah setelah itu uji efektivitas kita cari kualitas dari si produk ini yaitu bercemin dengan nilai si anak boleh dari nilai si anak RNI itu enggak berpacok dengan nilai ya berpacok dengan nilai boleh juga dengan angket angket anak terhadap media kita suka atau enggak misalkan kalau misalkan medianya itu berarti yang seperti itu kan SD ya SD udah bisa mulai ya kita tanyakan mereka itu terganggu enggak dengan konten yang kita mereka mudah mencerna enggak dengan konten-konten media pembelajaran kita nah ini bisa ditanyakan berarti ini tahapan ini kita lakukan itu di kelas 4-5-6 kalau misalkan kita tidak melihat hasil nilai siswa karena di kelas 3 sampai kelas 1 mereka akan kesulitan untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan ada pun mampu berbicara tapi tidak terlalu menggambarkan apa yang kita harapkan kayak gitu ya nah setelah itu ini tahap yang ketiga ini lebih berbentuk hasil dari jurnal ya yang sudah yang sudah dilakukan ini kan bab 3 ya dari UNY sumbernya studi literaturnya studi lapangannya ini yang sumber ini boleh dicari tinggal di klik linknya ini nanti akan keluarnya jurnal jadi kalau saya itu membahas tentang gambarannya saja tapi untuk lebih detailnya itu dalam jurnal nah studi literatur berarti ini adalah kajian lapangannya terus studi lapangan tentang analisis kebutuhan produk ya tadi ya kebutuhan produk apa yang perlu dibuat deskripsi dan analisis temuan analisis temuan itu sudah tahu apa akar permasalahan dari si anaknya gitu ya terus perencanaan materi model atau ini contohnya ya stimulasi geometri berbasis pendekatan proyek untuk anak 5 sampai 6 tahun terus berarti ini sudah ada perencanaan materi sudah buat kalau misalkan SD boleh tentang materi apa saja yang matematika IPA tentang misalkan siklus air atau beberapa materi yang bisa digunakan terus ini sudah mulai tahap desain produk validasi produk nah ini sebelum ke evaluasi perbaikan itu harus ada validasi produk jadi kalau di 3 tahap itu ada di tahap yang kedua validasi produknya itu ya nah model hipotik ini adalah ujian awal atau uji luas uji awal itu berarti kita pegangnya 2 sekolahan uji luasnya itu adalah disebar ke 1 gugus misalkan ya 1 kecamatan ataupun beberapa sekolahannya nah itu produk final jadi kalau yang 3 ini kita nggak sampai produk masal ya seperti itu nah ini ada yang 5 langkah ini kalau saya cermati ya kebanyakan dari 3 langkah dan 7 langkah mahasiswa itu sering menggunakan yang 5 langkah kenapa? karena dia lebih simple kalau misalkan kita berbicara 3 langkah emang sih sempit ya ada 3 tapi kalau kita rincikan dia lebih banyak ujinya gitu diujikan baik itu ke si anaknya terus uji ke ahlinya kalau ini dia lebih simple nah ini ada 5 tahap yang pertama yaitu survey sama itu tentang pengumpulan informasi terus mulai mendesain misalkan ya saya membuat media tentang ini ya apa tentang siklus air ya tentang siklus air nah berarti saya di situ datang ke sekolahan anak belum paham berkaitan dengan siklus air oke saya bikin media pembelajaran saya menggunakan aplikasi sigil misalkan kalau aplikasi sigil itu keuntungannya dia seperti e-book cuman dalam aplikasi sigil dia bisa menampilkan video pembelajaran ibu bapak seorang pendidik pasti kita sering buka pdf ya bentuknya sama seperti pdf cuman dia beda lagi ya kalau pdf itu ada pembukanya kita harus pasang pdfnya ya di laptop kalau sigil dia ada aplikasi khusus untuk membuka jadi kalau misalkan enggak kita download dan enggak kita install dia softwarenya itu tidak akan terbuka tidak bisa dipakai nah dalam pembuatan survei dan pengumpulan informasi kita bikin misalkan berkaitan dengan siklus air kita desain produk oke saya mau anak ini merasakan langsung apa itu siklus air kalau misalkan kita gambar aja kan enggak enak ya terus kalau misalkan video aja kayaknya kurang gitu karena anak itu kadang-kadang suka males baca gitu enakan kadang ngeliat video hari itu ngeliat besoknya lupa saya pengennya yang berbeda sigil misalkannya pakai aplikasi sigil terus kita bikin desainnya karena dia basicnya ada tulisan terus kita selipkan misalkan dalam tulisan itu siklus air merupakan bla 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 nah titik kita kasih linknya http apa misalkan nah ketika si anak mengklik dalam file-nya itu ya dalam file-nya itu klik link tersebut maka dia akan muncul video pembelajaran nah seperti itu nah terus kita lakukan validasi produk nah validasi produk cukup dilakukan satu atau dua kali kalau misalkan kita validasi produknya sudah oke validasi produk itu kan kita harus buat kriteria dulu kriteriannya ada di bab tiga ya kalau penelitian nah kita sudah tentukan misalkan singkatnya di bab empat ini kalau misalkan hasil validasi saya minimal mendapat C maka produk bisa digunakan nah berarti kan sudah ada kriteria di bab awalnya ya dalam atau sudah punya acuan sebelumnya nah terus sudah mendapatkan nilai tersebut walaupun kita baru satu kali kunjungan ke ahli nah itu boleh kita lanjutkan ke langkah selanjutnya yaitu repisi dan perbaikan gitu ya repisi dan perbaikan berarti sudah kita perbaiki pasti ada masukan walaupun ya sekira 10 atau 15% ya karena dalam pembuatan media kita tidak mungkin dalam satu kali kunjungan itu langsung total tidak ada perbaikan gitu oke sudah saya repisi dan saya perbaiki maka boleh kita uji coba terbatas peserta didik kita uji coba kan terbatas nih ke peserta didik setelah itu mendapatkan hasil yaudah selesai gitu karena kita melihat rilai dari awal itu sudah memenuhi kriteria atau tidak gitu tapi biasanya kalau saya mengacu ke mahasiswa jangan sekali uji coba terbatasnya itu walaupun balik dua kali ya gak masalah gitu biar ada pembanding aja gitu biar lebih lebih unggul lagi medianya ya nah ini ada yang tujuh langkah ya ini identifikasi masalahnya dan pengumpulan informasi yang sebelumnya itu digabung dalam tahap yang tujuh langkah dia terpisah kalau terpisah berarti tidak bisa dilakukan dalam satu kali kunjungan gitu jadi ribetnya kalau misalkan kita pakai yang tujuh langkah seperti itu karena kita perlu identifikasi masalah kita analisis dulu nah setelah itu kunjungan lagi pengumpulan informasi lagi nah itu berarti dua langkah yang berbeda karena kajiannya itu akan lebih meluas lagi kalau yang digabung cukup kita datang tanyakan kalau wawancara tulis hasil wawancaranya cukup selesai kalau ini terpisah maka kunjungan itu tidak bisa dilakukan dalam satu kali kunjungan gitu ya kalau ada send produk mungkin udah sering dibahas ya di beberapa langkah itu sama terus tentang uji coba produknya nah uji coba produknya ini langsung ke beberapa tempat ya nah terus untuk repisi desainnya kita repisi nah terus validasi desain kita validasi dulu jadi dia ketika mau divalidasi dia harus ke lapangan dulu kalau yang lima langkah atau tiga langkah bisa kita langsung ke ahli nah setelah ke ahli udah oke baru ke lapangan kalau ini sebelum ke ahli kita harus tahu dulu ke lapangan dulu jadi ahli ini tidak bisa memberikan nilai dalam angket kita karena media yang kita buat itu tidak di uji cobakan dulu nah jadi seperti itu setelah itu direvisi desain karena kita uji coba produk itu kan udah ke lapangan kita repisi kan setelah kita repisi baru kita baru ke ahli setelah itu repisi produk lagi baru selesai jadi tahapannya seperti ini bagaimana ini board and goal ini jadi kita acuannya yang mana yang mana aja diperbolehkan yang terpenting Bapak Ibu memahami mana yang tiga langkah seharusnya seperti apa yang lima langkah seperti apa dan yang tujuh langkah seperti apa kalau Bapak Ibu cari board and goal buku board and goal itu tidak akan ketemu jadi pakainya kita yang dikembangkan jadi ada yang mengembangkan gitu biasanya kalau untuk RNI adalah buku Sugiono ya itu dia yang mengembangkan nah ini kita bahas tentang board and goal nah sekarang kita bahas berkaitan dengan model 4D jadi kita membahas dua model ya kalau model 4D itu Tiaga Rajan yang mengembangkan nah sekarang ini udah enak referensi Bapak Ibu ataupun mahasiswa bisa kita menggunakan jurnal karena 4D itu tahun 2018 bukunya belum ada susah ditemukan sampai saya itu keliling ya di Senin terus online terus ke Serang ke Rakas kemana-mana dia belum ada karena masih dalam bentuk jurnal sekarang ini sudah ada bukunya jadi kalau misalkan diminta referensi dalam bentuk buku nah Bapak Ibu guru ataupun mahasiswa bisa mudah menemukannya ya nah ini ada empat tahap yaitu 4D ya pendefinisian pendefinisian terus desain perancangan develop pengembangan terus penyebaran nah apakah harus sampai tahap penyebaran nah Pordi itu penyebarannya itu sama halnya dengan produksi massal ya disebarkan jadi kalau misalkan tidak sampai disebarkan yaudah berarti sampai pengembangan saja tahapannya seperti apa mungkin dia lebih simple terlihatnya karena ini empat empat langkah ternyata dalam beberapa beberapa langkah ini ada analisisnya tetap kalau kita lihat perbandingan both Enggold dan Tiagarajan hampir hampir sama ya mungkin ada perbedaannya juga ya tidak 100% sama cuman beberapa komponen di Tiagarajan itu ada di Enggold itu tadi yaitu tahap analisis awal yang pertama itu tentang analisis peserta didik bedanya 4D itu ada analisis peserta didik dan analisis tugas kalau board Enggold kita pilih salah satu kita mau ke pendidika atau mau ke peserta didik tapi kalau pakai yang 4D kita harus punya komponen ini awalnya dalam kaitan dengan wawancara ataupun angket terus tentang peserta didiknya kita harus cross-check juga dan analisis tugas tugas si anaknya harus kita lihat berupa nilai yang diperoleh dalam materi yang sedang kita kembangkan media pembelajarannya terus analisis konsepnya berarti kita sudah menemukan akar permasalahannya yang didapat dari pendidik dan peserta didik kita tuliskan analisa konsepnya saya akan membuat media ini misalkan media itu ataupun tentang media berkaitan dengan audio visual atau audio visual terus perumusan tujuan pembelajaran jadi ada perumusan tujuan pembelajarannya jadi kita harus cross-check juga tujuan pembelajaran sudah dapat masalah cross-check nilai cross-check materi jadi materinya kita lihat tujuan pembelajaran si anak itu seperti apa dalam materi ini jadi kita sinkronkan antara media kita dengan materi biasanya kalau dalam board and goal dia itu adanya di ahli jadi ahli itu selain cross-check yang ahli materi selain meng-cross-check materinya sinkron atau tidak kita harus mengajukan tujuan pembelajaran di tahap itu kalau yang board and goal kalau yang tiagar rajan itu di tahap pendefinisian awal jadi dari awal itu harus sudah tahu tujuan pembelajaran kita itu bagaimana dalam kita lanjut tentang penyusunan standar tes jadi membuat standar tes kalau dari board and goal kita bisa buat melalui dengan pembimbing kalau ini penyusunan standar tesnya kita yang buat kita susun kita buat dan kita harus validasi juga terus ini media selection pemilihan media jadi kita sudah cross-check jadi kalau misalkan board and goal sudah oh saya maunya A saya kembangkan A tapi kalau ini ada tahapan untuk menyeleksi jadi kita tidak bisa langsung menjatuhkan pilihan ke media A misalkan karena ini harus ada tahap seleksi juga nah pemilihan format jadi sudah ada strukturnya mau bagaimana gitu nah ini pengembangannya ya terus ini rancangan awal ya sama nah ini pengembangan atau penilaian ahli nah disini ada ahli ya yang berperan nah terus uji coba pengembangan nanti pada saat pordi ketika kita akan mengembangkan dia pada ahli itu tidak ada tujuan pembelajaran dari awal karena mereka sudah menciptakan dari awalnya itu sudah dipilih itu tuh condongnya ke sini gitu tapi kalau board and gold biasanya ahli itu kadang dia gak mau gak mau dalam artian tujuan pembelajarannya yang yang buat materi anda ini tidak pas dengan tujuan ini misalkan itu bisa ada perubahan gitu tapi kalau misalkan ini ahli itu akan mengikuti apa yang kita susun dari awal karena tujuan pembelajarannya sudah dipilih dari awal gitu ya nah ini penyebaran penyebaran langkah ini sudah menyebar luaskan ya nah ini berkaitan dengan legalitasnya kalau ada kaitannya ya dengan keabsahan ya legalitasnya yaitu tentang hap cita atau biasa kita sebut haki bapak ibu sekarang itu haki banyak yoki kita harus tahu itu ya banyak orang-orang yang mau jadi joki haki misalkan bayar sekian bapak ibu guru saya pengen nih media pembelajaran yang saya buat itu dihakikan biar apa biar nanti tidak ada yang meniru produk yang saya buat misalkan gitu ya dan kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan akan menambah koin juga kalau misalkan kita memiliki hak kita gitu karena kan sertifikatnya itu penting ya bisa digunakan juga untuk kenaikan pangkat nah haki ini adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta nah ini bapak ibu jangan terkecok dengan ada namanya calo-calo bapak ibu bisa daftar online haki itu yang penting bapak ibu mau mengulik ada linknya coba searching aja tentang hak cipta nah setelah itu bapak ini runtutannya nanti akan diminta untuk mengupload mengupload media kita nanti dia akan crosscheck dulu sebelumnya udah ada belum nih media yang kayak begini gitu kalau misalkan di crosscheck dan memang belum ada yang seperti itu maka kita akan lolos verifikasi dan tahapan itu nanti tidak lama kemudian nanti sertifikatnya bisa kita unduh gitu nah hak cipta ini kan salah satu jenis hak kekayaan intelektual jadi kita tuh kalau punya segala sesuatunya tuh ada suratnya kalau ibaratnya punya emas kalau punya emas ibu jual nih ke tempat yang sama kalau misalkan nggak pakai surat kan kurang kurang dipercaya ya ataupun pasti akan crosscheck juga ya gitu tapi kalau misalkan kita udah punya suratnya ya memang itu terbukti dan ini hak ini bisa membuktikan bahwa itu milik kita gitu jadi penting jadi hak cipta itu apakah hanya bentuk media pembelajaran tidak misalkan ibu pengen apa pengen punya saya punya puisi puisinya mau dihakikan ya nggak masalah gitu jadi haki itu bisa apa aja lagu dan lain macamnya ya banyak nah udah mungkin itu dulu ya bunikan mungkin ada yang ditanyakan halo bunikan bunikan ya sambil menunggu bunikan ya iya sepertinya bunikan saya kedengaran ya pak iya saya kedengaran tadi belum oh gitu lupa berarti baik terima kasih ibu nanti atas materi yang telah di apa yang telah di terjelaskan ini ada yang bertanya dari Denny ini kebetulan karena apa jaringan saya kurang bagus sehingga saya keluar masuk keluar masuk terus dari Denny dari Denny bertanya saya Denny dari Serang apakah jika aplikasi atau tahap penyebaran bisa dilakukan dengan mengupload ke website atau ke playstore bu mungkin bu nanti lebih paham aplikasi apa ya aplikasi ya oke apakah berarti kalau misalkan kita pengen mengunggah ke playstore kita bukan membuat media pembelajarannya tapi bikin aplikasi aplikasi media pembelajarannya berarti itu kita harus tahu tentang pengcodingan jadi kalau coding itu itu adalah perangkat yang digunakan untuk membuat aplikasi jadi kalau misalkan coding itu kan cuman ada 1 0 angkanya biasanya 1 0 1 0 misalkan kita 0 0 1 seharusnya kita buatnya 0 1 0 itu kan berbeda dengan yang diharapkan nah dia tidak akan connect nantinya jadi memang tahapannya itu harus orang IT jadi Bapak Ibu ketika kita berbicara media pembelajaran boleh Bapak Ibu itu menggunakan media yang ada aplikasi yang ada jadi kita tidak mengupload atau kita belajar membuat aplikasi tapi gunakanlah aplikasi yang ada misalkan Bunikian bikin nih dari Canva nah Canva ini dijadikan media pembelajaran nah tapi media pembelajaran ini harus melalui rentetan penelitian supaya absah supaya legalitasnya ada setelah itu gimana hasilnya nah hasilnya ini baru boleh dihakikan gitu terus gimana nih kita kan Bu pendidik itu kan kita harus diakui ya melek teknologi itu dalam dunia pendidikan itu baru baru 10 tahun sekarang ya mungkin ya kalau angkatan yang dulu sekarang kan misalkan guru-guru yang udah di atas kepala empat misalkan ya tidak semuanya kan bisa dengan teknologi ya bagaimana Bu nanti kita akan ter apa ya ibaratnya terbatas nah jadi gini kalau kita berbicara tentang media jadi kita boleh yang membuat desainnya kita boleh membuat desainnya contohnya saya berusia 50 tahun misalkan ya saya pengennya nih semangatnya tinggi pengen tetap lanjut pokoknya saya pengen ngejar misalkan poin ya ibaratnya untuk kenaikan pangkat dan lain-lain macamnya ya bisa juga untuk pengalaman nah boleh kita menggunakan orang lain nah tapi desain dari kita gitu karena kan kayak misalkan aplikasi-aplikasi kayak kalau sigil ya mungkin mudah ya sigil juga harus butuh ketelatenan juga ya ada beberapa aplikasi-aplikasi lain gitu nah boleh kita menggunakan jasa orang lain tapi desainnya itu dari kita gitu jadi kita misalkan ada perbaikan dari ahli nah kita tunjukkan apa nih ahli maunya nih misalkan ini warnanya jangan merah karena gradasi warna juga akan mempengaruhi gitu titik fokus background warna perbaduan udah macam banyak gitu biasanya itu bidang-bidang tepe nah setelah itu nah kita nih ke ahlinya nih minta tolong ibaratnya gitu nah setelah itu perbaikan diperbaiki kita balik lagi ke situ nah tetap itu hak kita karena ini adalah desain kita gitu mungkin kalau yang tadi penanya itu dia lebih kepada mengunggah ya aplikasinya ya itu sangat luar biasa sangat diapresiasi sama saya jadi mahasiswa tuh udah mau membuat aplikasi karena kan pendidik juga ya biasanya yang ngulik ya ada aja yang ngulik kayak temen saya di pasca orangnya IT banget padahal dia tepe ya kebetulan saya kan S2-nya tepe jadi dia itu seneng yang coding-coding kayak gitu ya gak masalah gitu itu sangat sangat apresiasi iya jadi intinya kalau metode penelitian emang tidak ada aplikasi kan mereka memang satu-satu keilmuan gitu iya jadi gini Bu kalau untuk R&D sebetulnya ya iya enggak kalau untuk R&D itu tidak harus yang berbasisnya digital karena dia itu basicnya adalah pengembangan media pembelajaran unggulnya R&D adalah media yang kita lakukan kalau kuantikan cukup kita saja nah kalau ini dari ahli materi media yang kita buat itu dibantu oleh ahli gitu jadi memang ada masukan ahli-ahli hasil dari revisi ahli itu keunggulan R&D kalau misalkan basicnya Bu ini kan Pak Ud ya Pak Ud bahan-bahan dari alam nah bahan-bahan yang buatan sendiri nah itu bisa digunakan juga dalam R&D jadi R&D tidak terpatok dengan aplikasi karena sekarang basicnya sudah mulai pembelajaran digital mau tidak mau kita juga harus mengikuti itu secara perlahan gitu seperti itu oke Bu baik Pak Denny pertanyaan terjawab oleh Bu Tanti selanjutnya penanya berikutnya Pak Ketua yang sudah mengatakan silakan silakan Bapak menarik ini terima kasih Bu nanti iya sama-sama Pak materinya jadi saya jadi ingat nih saya jadi ingat dulu skripsi saya itu tahun 2007 itu saya mengambil judul tentang pengembangan prototipe software ya software pembelajaran software ya yang menggunakan pada waktu itu ya tahun 2007 itu saya mengembangkan satu buah software pembelajaran yang temanya itu adalah Encyclopedia Matematika dan itu dibuat dengan menggunakan aplikasi pada waktu itu itu visual basic versi 6 pada waktu itu nah dan ditambah dengan beberapa software lain yang kalau jaman sekarang sudah enak udah enak udah gampang ya Pak ya tinggal masukin konten dulu untuk codingannya aja deskripsi itu bisa hampir 100 lembar gitu hampir nah itu yang lama ya Pak ya lumayan pada waktu itu tapi ya karena memang menarik gitu ya konsep pengembangan saya tadi juga pas melihat oh saya dulu menggunakan konsep 4D itu ya dari pengembangan medianya yang ada yang Tiaga Rajan ya itu dikembangkan oleh Tiaga Rajan ya kalau dulu referensinya saya hanya menggunakan referensi dari beberapa skripsi dosen yang ada di sana kalau sekarang kan mungkin literaturnya gampang gitu ya kita nyarinya tapi kalau mungkin hanya sebatas perpustakaan yang ada di kampus gitu itu mungkin jadi menarik juga jadi ada nah itu produk dulu tertarik juga bahwa ternyata kan itu bisa dihakikan bisa kita buat bisa Pak dan poinnya sangat tinggi biasanya itu ada poinnya juga skornya beda Pak betul kalau semisal aplikasi yang sudah saya buat pada waktu itu tahun 2007 itu itu saya hakikan apakah masih bisa itu yang pertama yang kedua karena saat ini itu banyak aplikasi-aplikasi yang lain yang mirip dengan konsep yang saya buat karena kan bentuknya adalah ensiklopedi matematika namun di sana memang ada tambahannya adalah media pembelajarannya gitu ya kalau hanya aplikasi apa ensiklopedi kan Wikipedia ada dan sebagainya ada tapi memang secara khusus digunakan untuk siswa-siswa SMP pada pembahasannya tapi dengan desain yang lama apakah masih bisa untuk didaftarkan ke Haki gitu ya itu yang menjadi pertanyaan juga karena di tesis saya saya gak mengambil riset dan development lagi tetapi lebih kepada analisis konten gitu ya memang pada saat itu sebelum setelah skripsi itu memang ada yang pernah mengambil untuk pengembangan lagi dari ensiklopedi yang saya gunakan untuk diterapkan di dalam PKM ya pada waktu itu dia juga membuat suatu penelitian tetapi membalakan media yang pernah saya buat nah itu coba bisa gak sih itu masih masuk ke dalam Haki tadi gimana sebentar ya Pak ya saya ambil chargeran dulu ini sepertinya lowbed laptop saya ya sebentar saya ini charger dulu oke oke izin suatu kehormatan ya ini yang bertanya langsung loh bunikan luar biasa iya jadi gitu Pak jadi sekarang itu sistemnya ya kenapa apa-apa pengen dihakikan ya kayak gini ya seperti kasusnya Pak Bapak Rizal ya ini kan suatu hal yang pada zaman itu pada waktu itu itu hal yang langka langka orang itu bisa coding itu langka dan orang yang bisa coding itu rata-rata orang yang cerdas gitu karena lebih susah daripada kita belajar tentang matematika atau yang lainnya karena coding itu kita salah satu misalkan angka harusnya 0 jadi 1 1 aja dia udah gak bisa jalan gitu karena coding itu sangat susah nah ini kerugian kerugian kalau kita punya hasil karya tidak dihaki contohnya ini Pak kasus Pak Rizal ini bu saya itu udah lama udah lawas kalau untuk berbicara haki itu gak mempermasalahkan kita buatnya tahun lengkapan tidak dipermasalahkan tapi yang dipermasalahkan adalah karena kasusnya Pak Rizal ini sudah bikinnya lama otomatis bawahan dari Pak Rizal ataupun junior-junior Pak Rizal itu mengadopsi karya Pak Rizal ini nah apakah dia dihakikan kalau misalkan dia dihakikan biasanya kan mahasiswa itu kalau bikin adopsi itu kadang-kadang bukan 50% lagi udah mau 90% biasanya kayak gitu Pak ya kan ngambilnya itu gak segan-segan gitu secara tidak langsung tuh pengen name-lockin aja pindahin dari sini dari tempat ini ke tempat ini nah yang dihakikan itu kan yang harus belum ada yang sama haki itu tuh belum ada sebelumnya coba Pak Rizal crosscheck Pak Rizal daftarkan ke haki apabila Pak Rizal lolos karyanya berarti junior-junior Pak Rizal yang ngambil referensi Pak Rizal belum pernah mengajukan haki kalau misalkan sudah ada yang mengajukan haki karena orang sekarang ini berbondong-bondong tuh pengen ada bukti biar nambah poin juga kan haki itu nah kalau misalkan ditolak berarti kemungkinan besar itu sudah ada yang mengajukan yang sama dengan Pak Rizal karena kan dulu itu kalau misalkan mau punya karya itu pasti nyolong dari kakak tingkatnya mengadopsi ibaratnya mengadopsi itu ya utuh hampir sama cuma kalau bahasa aja yang dibedakan biasanya kayak gitu nah itu jadi ruginya kita tapi dicoba aja ya Pak Rizal mudah-mudahan ada rejeknya apalagi gini haki itu kalau misalkan kita basicnya dari Pak Rizal dulu pas kuliah maka itu nanti dosennya itu ada dimasukkan jadi nanti pembuat pertama nama yang diajukan itu Pak Rizal terus nanti dosen pembimbing satu pembimbing dua itu harus di belakang Pak Rizal karena dosen pembimbing ini yang memandu Pak Rizal tapi kalau namanya dosennya terlebih dahulu yang diajukan nanti yang muncul nama dosen jadi kesannya dosen itu dibimbing sama Pak Rizal karena kan kedudukan itu mempengaruhi rating skornya juga berbeda ya dengan yang kita buat sendiri dengan bersama gitu nah terus ada kerugian lagi saya udah waktu kemarin itu kebetulan di kampus ada kegiatan seminar berkaitan dengan tidak dijurnalkan nah semahalnya kayak misalkan Pak Rizal Pak Rizal ini sebetulnya itu cikal bakal waktu dulu itu yang terjadi saat ini itu cikal bakalnya dari Pak Rizal dulu asal mulanya dari angkatan Pak Rizal pasti kan orang banyak adopsi tapi kan Pak Rizal jurnalnya tidak diterbitkan nah itu zaman itu belum ada belum-belum jurnal yang sekarang makanya yang sekarang ini saya sangat sangat apa ya menghimbau ke mahasiswa saya itu jangan males-males kalau apa-apa tuh langsung kita bikin jurnalnya submit dulu aja karena proses untuk publikasi itu kan lumayan panjang yang penting kita udah submit gitu ya terus kalau misalkan Pak Rizal ini udah punya karya nah orang kan ngutip nih ngutip dari punya Pak Rizal nah ketika kita udah punya akun di Google Scholar nah ketika muncul kutipan orang-orang yang ngutip punya Pak Rizal itu nanti akan terlihat berapa nah makanya sekarang pentingnya namanya penggunaan apa mendelay itu untuk pengutipan jadi nih misalkan Pak Rizal itu bikin karya terus yang ngutip itu kan kalau satu angkatan 10 orang nah apalagi kan waktu itu masih jarang-jarangnya banget ataupun 20 orang nah berarti kan nanti terdetek dalam skuler itu ada 20 orang yang telah mengutip nah itu skor itu akan memberikan rating untuk Pak Rizal nah gitu makanya sekarang harus basicnya mendelay bikinnya itu pakai mendelay gitu terus Bapak Ibu Dewan Guru kenapa sih Bu Tantik tadi bahas juga ya tambahan juga ya kita bahasnya ada dari bab 3 bab 1 nah itu dalam tata penerapan jurnal orang kalau mau bikin jurnal kenapa kebingungan karena dia tidak tahu runtutan skripsi atau tahapan penelitian tahapan penelitian umumnya itu ada 5 bab jurnal itu cerminan dari 5 bab ini jadi ibaratnya kita kalau udah tahu tinggal nyomot nyomot aja kita ganti pola bahasa ada namanya juga sekarang jurnal kan nggak boleh ya Pak Rizal ya kalau misalkan sama langsung ya pasti merah ini saya juga hasil dari seminar nanti saya akan start juga ya ternyata yang terpenting adalah 4 kata jangan sampai berurutan waktu dulu nggak tahu tuh ngubeng Pak sumpah saya ngubeng kayaknya ini kan harus di bawah 30% ini kan sama aja gitu tuh kita harus ganti pola bahasa ya ternyata klunya jangan ada 4 kata berturut-turut misalkan Pak Rizal pergi ke pasar Pak Rizal pergi ke pasar itu misalkan 4 suku kata karena itu kan menunjukkan tempat harus dipisah ya Pak Rizal pergi ke pasar kalau saya ngutip tulisan jurnal saya Pak Rizal pergi ke pasar maka dia akan merah kalau merah kan nggak bakal publish jurnalnya nah berarti ganti sinonim misalkan Pak Rizal baru pulang dari pasar misalkan gitu ataupun dari ke-nya diganti di pokoknya jangan 4 kata berturut-turut nah insya Allah itu adalah cara gitu supaya kita bisa publish jurnalnya gitu ya minimal kita sintetik nah berusaha ya terus-terusan jangan patah semangat gitu mungkin itu aja ya Pak Rizal ada mungkin ada yang ingin disampaikan lagi cukup ya segera di itu ya dihakikan ya Pak Rizal ya itu karyanya sangat luar biasa sayang iya silahkan mungkin ada penanya lagi bunikan bunikan sepertinya di mute sepertinya Pak Rizal masih penasaran belum puas ya Pak Rizal penjelasan bertanti kayaknya ini banget penjelasan itu malah menambah ide-ide gitu nanti aku pengen begini pengen begitu kalau saya perhatikan semakin banyak yang Pak Rizal lakukan terima untuk hakinya ya Pak Rizal ya karena memang itu kan sudah lama gitu ya jadi tahun dari waktu itu jadi tadi pas lagi tersampaikan oh ini jadi saya ingat oh iya ini kayaknya desain desain R&B kan sebenarnya juga saya inginakan pada saat pengembangan oke terima kasih ya sama-sama ini juga kan ada beberapa banyak karya juga ya Bu Tanti ya di Komet Bantan iya betul media-media pelanjaran pembelajaran mereka itu banyak persimpan gitu iya mungkin untuk mencegah terjadinya pelagiat ya pelagiat iya apa namanya hak-hak nanti hak-hak cita mereka diakui oleh orang lain langkah baiknya mungkin para Berta Komet mulai membuat haki ya kayaknya mudah membuat haki ya Bu Tanti ya kalau misalkan itu ada prosesnya jadi kita upload nanti kita nunggu gitu jadi enggak apa enggak seminggu itu langsung jadi gitu yang penting kita linknya tahu misalkan langsung cara daftar online haki udah kita masuk dalam form itu langsung kita isikan nah nanti dia akan meng-cross-check hasil kita jadi kalau misalkan Komet Banten ini kan sangat mengapresiasi tentang media pembelajaran ya sedikit banyak juga saya kan sama bunikan sharing ya bunikan ya tentang Komet tentang hasil karya Komet kan banyak jadi bisa collab misalkan satu media dibuat oleh tiga orang nah nanti dalam satu sertifikat haki itu ada tiga apa tiga orang tersebut yang dicantumkan gitu jadi dari tiga orang itu menciptakan satu karya jadi enggak harus bunikan satu media satu misalkan kayak gitu enggak bisa tiga orang bisa jadi kita perlu materi lanjutan ya Pak Rija tentang tentang hak cipta karena banyak banget karya-karya iya para ya betul jadi jadi sebagai apa tadi produk ya Pak Rija iya apa ya namanya sebagai produk dari Komet Komet Pak Rija mempunyai karya-karya sudah dihak ciptakan mungkin nanti materi akan berlanjut kali Bu Bu Tanti di materi bahan selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Pak Deni juga kayaknya Pak Deni ini masih belum puas gitu ini berarti contoh penyebaran dalam 4D ini seperti apa ya Bu oke 4D ya yang 4D untuk 4D sebetulnya hakikatnya itu penyebarannya sama dengan Boat Angol yang bedanya 4D dengan Boat Angol adalah langkah-langkahnya langkah-langkah ibaratnya gini kita tujuannya itu kan pasar misalkan pasar sentiong ya kalau Tangerang kan gak asing ya tujuannya itu pasar sentiong nah tapi ketika kita ingin ke pasar sentiong itu kan pasar sentiong ibaratnya penyebaran kita nah kita mau lewat mana misalkan apa mau jalur PMIK atau mau lewat lampu merah Cihideng nah kan ada ya lampu merah Cihideng nah itu hanya jalurnya aja yang berbeda tapi untuk diseperluaskannya itu ya sama jadi ada produksi massal jadi produksi massal itu hasil karya kita yang sudah keabsahannya udah teruji kita produksikan massal gitu jadi kita itu cetak lebih banyak produksi massal kan ini R&D itu kenapa yang tadi Pak Arizal itu kan sama ya Bu Tanti kayak waktu dulu saya R&D ya ini konsepnya ya memang karena R&D itu dulu itu buatnya dibuatnya itu untuk industri untuk penelitian yang mengembangkan satu karya seperti Pak Arizal tadi Bu Niken belum ke ranah media pembelajaran jadi ranah media pembelajaran itu masih baru baru diterapkan karena itu baru dikembangkan lagi oleh Sugiyono jadi Sugiyono ini asal mula dia mengembangkan R&D ini untuk dunia pendidikan gitu jadi gitu jadi sama aja endingnya tetap sama cuman prosesnya aja yang berbeda gitu ya terima kasih Bu Tanti atas penjelasannya ya sama-sama apakah ingin dilanjutkan kembali materian tadi atau bagaimana Bu Tanti oke silahkan ada yang bertanya atau ada yang ingin bertanya langsung kami beri waktu kami persilahkan sebelum menunggu yang bertanya ya mungkin saya akan memberikan arahan ya jadi Bapak Ibu Dewan Guru sebagai teknisi pendidikan ya mungkin orientasinya itu adalah ke PTK nanti kalau Bu Tanti men-share tentang R&D apa sih manfaatnya dengan kita kan jelas-jelas ya PTK itu kan sangat berbeda dengan R&D kalau PTK kita berbicara siklus ini berbicara tentang produk yang divalidasi ke ahli gitu kan singkatnya seperti itu jadi Bapak Ibu Dewan Guru sebagai praktisi pendidikan jangan merasa rugi ataupun tidak merasa ada manfaatnya manfaatnya itu adalah terasa ketika kita menciptakan produk jadi beda kalau misalkan dari hasil PTK kita akan disebarkan luaskannya itu kurang ibaratnya itu kurang teruji tidak seperti dengan R&D jadi kalau misalkan Bu Nikan nih saya pengen bikin suatu buku buku media pembelajaran tapi saya itu pengen hasilnya itu berkualitas makanya penting ada kualitas itu proses mendapatkan kualitas ya seperti ini nanti bisa disebarluaskan jadi kita bisa disebarluaskan kayak misalkan buku yang kita gunakan ya buku pembelajaran anak-anak itu kan hasil ini hasil riset yang kita pakai ya misalkan dari Bumi Aksara dari percetakan-percetakan yang punya nama nah itu adalah hasil dari riset nah riset ini kita pelajari untuk apa untuk menambah keilmuan Bapak Ibu Dewan Guru jadi kita jangan merasa saya guru SD ini saya bukan apa-apa udahlah gak usah belajar kayak gini aja banyak orang sukses banyak orang yang basicnya dari SD contohnya saya ada teman satu kelas beliau itu sangat mengulik berkaitan dengan media pembelajaran Buni Ken bahkan beliau itu mendapatkan penghargaan dipergikan haji karena hasil karya beliau itu yang gak main-main karena beliau itu menciptakan suatu media pembelajarannya berdasarkan gitu jadi ya karena ada hasil dari jeripah ya ya otomatis pasti ada buah manis di akhirnya gitu kadang-kadang media pembelajaran itu kan hal yang sederhana tapi membuat membuat pembelajaran itu menjadi mudah dipahami itu kan memang hal yang sangat besar kadang-kadang dari bahan bekas oh 5 bahannya kecil amat tapi ternyata kayak kemarin pembelajaran itu namanya fisika mungkin hal itu sederhana ya tapi itu sebagai pengganti apa sih namanya yang kaca pembesar itu gitu kan bisa dijadikan seperti itu atau enggak itu bagaimana kalau dengan apa tuh modul ajar bu tanti sekarang kan lagi ngetrendnya nih modul-modul ajar ya baik SDSMP itu bisa dijadikan satu penelitian lalu dijadikan menjadi hakim iya bisa digunakan sebagai penelitian dan bisa dihakikan karena kan itu hak cipta berkaitan dengan hak cipta itu intelektual kita jadi dibebaskan bukan hanya dalam dunia pendidikan mau bu Niken punya ciptaan lagu anak-anak saya senangnya basicnya nganyin nih oke saya punya satu lagu saya pengen dihakikan jadi nanti ada ciptaannya ya dari bunikan ya 15 tahun yang akan mendatang mungkin orang itu akan mengembari lagu bunikan jadi orang itu enggak main ngambil aja jadi ini karya dari orang ini loh ini ada hakinya jadi kita terdaftar bahasa kasarnya itu terdaftar di haki itu jadi kan saya kenapa mengangkat R&D ini dalam pertemuan hari ini ya basicnya walaupun guru diarahkan untuk PTK ya karena saya sangat menyayangkan apalagi seorang pendidik-pendidik muda yang muda yang semangat-semangatnya ya yang walaupun udah usia juga kan banyak yang lebih jago-jago juga ya karena intinya itu orang kalau mau ngulik pasti dia bisa gitu loh nah tapi karena mereka tidak tidak dihakikan dan tidak dirisetkan dan tidak dijadikan jurnal jadi kayaknya karyanya itu kayak hilang begitu saja bunikan gitu jadi kan sayang ya misalkan bunikan nih bunikan punya media pembelajaran yang wow yang biasa bunikan gunakan tapi bunikan itu tidak dirisetkan tidak dijadikan jurnal nah nanti jadi kayak udah yang kita keluarkan ya udah kayak hilang begitu saja gitu tapi beda kalau kita riset kalau riset nih saya nih ada bukunya nih saya ada hasil penelitiannya jadi orang tuh legalitasnya ada gitu jadi karya kita tuh ada ibaratnya kita punya kata-kata motivasi kalau kita sering curhat nih ke temen misalkan ya ke temen ke temen sejawa temen kerja kolega-kolega kita misalkan menceritakan tentang yang namanya kata-kata motivasi nah kita cerita kita pintar dalam hal itu eksempelnya ya tapi hanya dianggap angin lewat tapi beda kalau misalkan kata-kata motivasi kita kata-kata yang baik yang memang itu dalam psikologinya itu memberikan pengaruh yang baik terhadap orang yang bermasalah dan dibukukan nah pasti kan ada karyanya seperti halnya Terelie kan Terelie itu kan anak muda kan sangat mengembari ya bunikan ya Terelie Terelie tulisannya karyanya dimana-mana tapi orang tidak tahu mana nih yang Terelie nah gitu jadi sama halnya dengan media pembelajaran jadi biar kita tuh ada bukti gitu ada bukti ada riset dan kalau misalkan ini punya saya loh gitu jadi enggak kayak ngepuang sampah yang bekas kita makan udah gitu jadi enggak kayak gitu gitu kan beda ya konsepnya gitu jadi kan banyak kan misalkan iya kayak misalkan Pak Rizal ini karyanya yang sangat luar biasa yang dengan jeripayahnya gitu ya karena basicnya dulu kan belum seperti sekarang ya nah jadi kan kayak banyak keambil sama orang tapi enggak ada feedback untuk Pak Rizalnya gitu Bu Niken iya oh iya Bu Tanti apa tuh namanya kalau kalau orang-orang muda kan biasanya metodologinya itu kan kuantitatif ya sedangkan kalau orang-orang udah apa tuh kayak seperti saya tuh lebih seneng kuantitatif karena tuh menurut kami tuh yang namanya hitung-hitungan itu kayaknya lebih sulit gitu nah kalau menurut Bu Tanti sendiri adakah tips-tips atau gimana sih supaya kita bisa menjangkau yang namanya SPS angka-angka berasal statistik itu ada enggak tip-tips khusus gitu ada tip khususnya ada jadi gini kalau berbicara ERND dia itu sebetulnya dia penggambungan kuali dan kuanti jadi dia disitu ada argumen kitanya ada perhitungannya caranya adalah ketika kita menggali suatu jurnal kan kita outputnya kan untuk jadi jurnal ya kalau outputnya untuk jadi jurnal jangan gunakan dalam judul itu adalah hasil pembelajaran itu klunya jadi kalau misalkan di judul kita dicantumkan misalkan pengembangan media centak materi menggolongkan hewan ya materi media cetak ya menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya kan ada herbipora dan lainnya itu materinya seperti itu cukup sampai situ judulnya variable X dan Y jangan sampai di akhirnya untuk meningkatkan hasil belajar kalau untuk meningkatkan hasil belajar berarti kita akan meng-cross-check nilai anak kalau meng-cross-check nilai anak kita gak bisa pakai semi-cuanti jadi larinya kita harus pakai kuanti kalau misalkan kita hanya untuk mengeksplor media kita nanti bisa pakai semi-cuanti jadi kalau semi-cuanti itu misalkan persentase ini warna yang kita gunakan materi yang kita gunakan untuk kecerahan anak kan menilai kan nilai itu bisa dari anak nah nilainya itu berarti misalkan dari rata-rata 20 peserta didik contohnya itu 35% misalkan uji coba pertama mereka menyukai warnanya misalkan seperti itu atau 75% mereka menyenangi menyukai tentang gradasi warnanya atau konten yang ada di dalamnya jadi kita hanya menghitung persentase aja gitu ataupun menghitung nilai angket jadi gitu klunya jadi jangan sekali-kali kalau kitanya tidak siap untuk menggunakan kuanti yang murni yang menggunakan SPSS ataupun manual jangan kita kaitkan meningkatkan hasil belajar kalau kita di R&D itu kan klunya biasanya judulnya ada kata pengembangan ya pengembangan boleh media pembelajaran boleh alat peraga dan lainnya kalau ada hasil belajar berarti kita siap-siap harus kuanti jadi dalam penentuan variable X dan Y nya aja sih lebih ke situ bunikan gitu jadi kita harus kalau di media belajar ini cocok ke R&D ya Bu ya teman-teman yang belum paham masih dingung silahkan nanti kita perdalam lagi tentang R&D media pembelajaran menuju R&D ya karena kan sebetulnya kan penelitian ini itu digunakannya untuk satu semester dalam perkuliahan tapi kita buat dalam satu jam jadi ya minimal pernah dengerlah dan tahu sedikit banyak tentang R&D kayak gitu ya mungkin gimana ini kan ya betul sekali Bu nanti memang materi ini mungkin kalau orang yang baru dengar gitu terutama pada bingung ya tapi kalau mereka sudah terbiasa dengan perkuliahan ataupun terbiasa dengan penelitian terutama guru-guru kalau guru-guru yang baru ikut PPG itu yang guru-guru yang baru ikut dikelat itu pasti bingung padahal mereka disuruh bikin mereka sudah disuruh buat makalah disuruh buat penulisan karya ilmiah tapi mereka memang banyak yang masih belum paham tentang metodologi penelitian terutama memang kalau guru-guru paut itu lebih cenderung pada media pembelajaran gitu kan mungkin hanya guru paut memang ada beberapa banyak juga guru-guru di Komet itu beberapa daerah kami memang lebih condong bagaimana sih untuk meningkatkan hasil belajar dengan metode-metode yang mudah gitu yang mudah dipahami oleh anak sehingga memang media pembelajar itu sebagai penunjang penunjang metode pelaksanaan kita dalam meningkatkan kecerdasan anak-anak jadi bagaimana anak-anak supaya mudah bagaimana supaya cepat paham karena memang sekarang kan konteks itu masih banyak sekali tentang metode cerama itu selalu menjadi alasan di mana-mana ya iya sebetulnya kan iya metode cerama itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri ya jadi kita kan bisa di match ya dengan metode pembelajaran lain tapi terkadang guru itu menggunakan metode cerama tulen gitu tidak didampingi nah itu yang menjadi suatu kesalahan ya yang harus diperbaiki gitu jadi seperti seperti kurikulum merdeka saat ini kan gitu ya butanti metode cerama itu kayaknya dijadikan sebagai suatu alasan yang paling tepat guna gitu karena memang kan sekarang banyak yang menggunakan buku paket dan LK dan sekarang kan kita memang buku paket dan LK itu memang harus dihindarkan gitu kan dan terutama kita dianjurkan sekali lebih condong kepada penggunaan yang tadi itu media bahan ajar atau kita sebut juga dengan media pembelajaran nah media pembelajaran ini kan banyak tingkatannya ya Bu Tanti dari bahan daru ulang dari losspad dari media digital dan banyak sekali yang bisa digali itu dalam media pembelajaran untuk dijadikan sebagai metode penelitian gitu kan nah jadi apabila teman-teman semua mempunyai ide-ide kreativitas itu berkaitan dengan tingkat kecerdasan anak malu media kita alangkah baiknya kita menjadikan suatu hak cipta kita nanti ke depan karena nanti sebagai guru penggerak atau sebagai mentor kita sudah mempunyai suatu karya cipta sendiri yang bermanfaat untuk orang banyak karena sayang sekali kalau kita punya ide tapi ditiru orang lain kita tidak bisa untuk mengklaim itu punya saya karena kita tidak punya hak cipta dan kita juga sebelumnya tidak pernah mempunyai penelitian penelitian juga dilaksanakannya juga bisa di tempat kita sendiri ya ya betul boleh di sekolah kita dengan anak-anak kita sesuai dengan karakter usia jadi tidak perlu jauh-jauh kalau memang kita seorang guru ya di kelas kita saja di sekolah kita saja boleh boleh di sekolahan kita dan digabung dengan sekolahan teman sejawat atau satu gugus sebetulnya sebetulnya kalau untuk untuk metode ceramah itu tidak bisa ditinggalkan ya kenapa karena kita ada satu mata pelajaran yang penting digunakan itu adalah PAI hanya PAI PAI itu kan kita tidak bisa ya mengkonstruksi lebih dalam contohnya karena berdasarkan dengan dalil hadis ya hadis Al-Quran dan itu kan konkret tidak bisa kita eksplor jadi presentasi yang lebih banyak digunakan mata pelajaran menggunakan metode ceramah itu adalah guru-guru PAI karena mereka tentang ketauhidan gitu jadi penting adanya metode ceramah kalau selain itu sekarang sangat diminimalisir adanya metode ceramah walaupun metode ceramah pasti akan digunakan mungkin presentasinya itu hanya 10% atau 15% kita gunakan di dalam kelas seperti itu paling tidak kita menggunakan video ya untuk membantu metode ceramah tersebut agar anak-anak mulit lebih paham tadi saya mau ngomong apa jadi lupa oh iya ini mengenai guru-guru yang introvert gitu kan sekarang ada yang namanya metode penelitian untuk diri sendiri gitu kan jadi kita juga boleh kan mengukur diri kita apakah kita sudah mampu atau enggak dalam membuat media pembelajaran sehingga diri kita sendiri sebagai penelitian penelitiannya gitu jadi diri kita sebagai obyeknya subyeknya gitu untuk mengukur keberhasilan kita gitu kan ya itu dibantu dengan alat evaluasi ya kan alat evaluasi kan banyak salah satunya adalah evaluasi dari kepala sekolah atau pemilik gayasan terhadap kinerja kita itu untuk dijadikan bahan acuan meminimalisir terdainya guru introvert gitu karena kan kita sebagai seorang pendidik harus harus mengeksplore diri ya tidak bisa kita menutup diri dengan perkembangan zaman gitu apalagi kurikulum itu kan akan selalu berubah karena kurikulum itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman jadi tidak ada yang namanya kurikulum buruk karena kurikulum itu akan cocok ya pada saat zamannya gitu ya sekarang kurikulum merdeka untuk kedepannya ya pasti ada pergeseran kurikulum lagi karena zaman yang sudah berubah gitu seperti itu Bu Nike ya baik Bu Tanti terima kasih atas jawaban-jawabannya apakah ada teman-temannya yang masih ingin bertanya lagi kami kasih kesempatan sekitar 5 menit baik mungkin di daerah-daerah lain itu sudah mencapai jam 11 masih semangat untuk belajar pada malam ini karena ini kan dari Sabang sampai Merukai mungkin kalau daerah Tanggerang sekitar jam setengah 10 atau sekitarnya daerah WIB dan mungkin kalau daerah WIT atau WITA itu kami sangat salut sekali masih tetap hadir pada malam hari ini makanya pembicaraan kita kali ini sangat menarik sekali Bu Tanti sebelum kita akhiri apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bu Tanti ya terima kasih banyak untuk partisipasinya untuk kesempatannya saya memberikan suatu sedikit ya informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu Dewan Guru ya maupun para mahasiswa supaya kedepannya lebih tertantang lagi lebih mengeksplore diri lagi dan lebih berani lagi menunjukkan inilah karya saya jadi jangan sampai karya yang kita dapatkan dengan susah payah karena kita butuh persiapan untuk menciptakan satu karya terlupakan begitu saja jadi supaya ilmunya lebih bermanfaat lagi mungkin itu saja dari saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu Dewan Guru maupun rekan mahasiswa mudah-mudahan saya diberikan pintu yang maaf yang seluas-luasnya dan mudah-mudahan di lain kesempatan saya dan Bapak Ibu Dewan Guru beserta mahasiswa bisa bertatap muka lagi kita via zoom ya tentunya ya unikan ya iya kita bikin lagi berkelanjutan Pak Rejal ya kita bikin lagi apa kegiatan 32 JP atau 64 JP persiap persiapan kepada para dosen sama-sama Pak Ridhal terima kasih Bu Tanti itu terima kasih Bu Niki materinya terbuka wawasannya mengenai hak cipta ya Bu kita dan R&D memang R&D perlu banget oleh guru diketahui gitu sepertinya udah ekstrad banget ini Bu Tanti kebetulan saya S2-nya TP jadi kalau memang kita dituntut untuk mengembangkan metode bagi penelitian baik Bu Ava ada yang mau disampaikan Bu Ava sebelum kita akhir malam ini saya sangat berterima kasih dan Alhamdulillah diberi kesempatan untuk menimba ilmu di Komet Banten Pak Rizal terima kasih banget sama Bu Niken udah memfasilitasi kita semua belajar terima kasih Alhamdulillah Barakallah semoga ilmunya lebih berkah dasar silahkan Bu Niken bagaimana dengan Bu Linda apakah Bu Linda juga ada yang ingin disampaikan Bu Linda ini kita perdana ya kerjasama antara Komet Banten dengan STIT nanti kita saling mengisi kemudian bisa memberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman dalam rangka mendidik putra-putri yang akan memegang masa depan Indonesia begitu ya terima kasih untuk Pak Rizal kemudian untuk jajaran ya dari Komet Banten kemudian Ibu Niken juga nih sebagai media mediator kami ya kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang ada di wilayah Nusantara kemudian kepada mahasiswa kepada rekan sejawat yang telah meluangkan waktu mudah-mudahan duduknya Bapak Ibu di depan laptop akan memberikan manfaat ya dan ada ilmu yang kita bisa bawa pulang terima kasih demikian baik terima kasih terima kasih juga atau Pak Rizal juga ingin memberikan sambutan kata-kata bukan kata-kata terakhir jangan nanti kita gak ketemu lagi Pak pokoknya terima kasih buat semua terima kasih kepada teman-teman semua apabila ada mungkin ada yang ingin dipertanyakan tadi saya sempat lihat di chat nomor Butanti dong boleh boleh mungkin silahkan bisa berkomunikasi di WAG Komit Banten teman-teman karena Butanti juga ada di sana apabila ada hal-hal yang kurang puas atau mungkin teman-teman disini ada yang ingin membutuhkan satu materi kita butuh tambahan materi materi ini materi seperti mungkin kedepannya pendalaman tentang RND atau mendalami media khusus untuk tingkat SMP atau SMA silahkan aja dibuka atau mungkin tentang parenting mungkin antara kita nanti ada yang bisa mengisi atau mungkin tentang bagaimana apakah pelajar itu boleh berpolitik bisa dengan Bulinda lagi pembawa pengisi sumber karena udah lama banget profesional dalam hal tersebut atau mungkin tentang materi digital insya Allah kami dari Komit Banten akan menyiapkan segala kebutuhan kebutuhan sebagai pejuang pembelajaran guru-guru semua yang ada di Indonesia saat ini baiklah kami tutup malam ini dengan membaca Alhamdulillah 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 Kenapa? Ini apa? Ada suara baterai baterainya udah low banget kalau keluar maaf ya tiba-tiba baiklah kita sudahi malam ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Buruh Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih Ibu Nike Ibu Tanti Terima kasih Seluruh Nusantara Terima kasih banyak Selamat beristirahat Sampai Tamit Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh